Dalam kontestasi Pilpres 2024, menarik melihat arah politik para Jenderal Purnawirawan TNI. Di setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, pasti ada dukungan para pensiunan jenderal. Salah satu yang menarik, baru-baru ini Jenderal Purnawirawan Riamizat Ria Kudo muncul di tengah ingar-bingar Pilpres. Secara mengejutkan, Riamizat mendukung paslon 01 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar atau Amin. Padahal, selama ini Riamizat diketahui sebagai Jenderal Loyalis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Riamizat juga pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi. Mengapa ini bisa terjadi? Pernyataan dukungan Riamizat terhadap Anies Muhaymin terungkap saat dirinya ditemui Kapten Timnas Amin Muhammad Saugi ala Idrus. Pada pertemuan 9 Februari 2024 itu, Saugi memberikan jaket bertuliskan Timnas Amin ke Riamizat. Saugi dan Riamizat memang dekat. Selain sama-sama pensiunan TNI, Saugi pernah menjadi anak buah Riamizat di Kementerian Pertahanan. Saat Riamizat menjabat Menteri Pertahanan, Saugi merupakan salah satu Direktur Jenderal di sana. Saya melihat Anda sekarang mendukung Pak Anies dan Pak Muhaymin. Bagaimana menurut Anda untuk bisa menentukan yang tepat adalah Pak Anies dan Pak Muhaymin? Tanya Saugi ke Riamizat. Pensiunan Jenderal Bintang 4 itu langsung menjelaskan alasannya. Anies orangnya jujur. Yang utama adalah jujur. Itu yang dia katakan. Jadilah teladan. Jelas Riamizat. Jadi, menurut Anda Pak Anies cocok menjadi presiden? Tanya Saugi. Cocok? Jawab Riamizat. Riamizat kemudian mengimbau masyarakat dan purnawirawan TNI Polri untuk memilih calon presiden dan wakil presiden terbaik. Ya paslon mana yang lebih baik? Lebih dari segi emosional dan sebagainya. Ya menurut saya Anies, kosong satu. Kami pilih yang terbaik. Siapa? Iya, kosong satu. Jelas Riamizat. Dukungan Riamizat ke Anies Muhaymin tentu mengagetkan sejumlah pihak. Sebab Riamizat selama ini dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarno Putri. Ketika Mega menjadi presiden, Riamizat diangkat menjadi kepala staf Angkatan Darat atau KASAT. Mega juga sempat memilih Riamizat sebagai panglima TNI di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Tapi sayang, kehendak Megawati menjadikan Riamizat di posisi nomor satu TNI gagal. SBY sebagai presiden baru menganulir surat Megawati ke DPR yang mengajukan nama Riamizat sebagai calon tunggal panglima TNI. Setelah Mega tak lagi jadi presiden, Riamizat tidak menjaga jarak. Dari dulu saya dekatnya dengan PDIP. Dulu saya diangkat KASAT oleh Ibu Megawati. Saya tidak bisa lupakan itu. Ibu anggap saya adik, kata Riamizat di tahun 2014. Bahkan, sempat beredar isu, Mega akan memilih Riamizat sebagai cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2014. Belakangan isu itu tidak benar, sebab pada Pilpres 2014, Jokowi berdampingan dengan Yusuf kala. Ketika Riamizat diangkat menjadi menteri pertahanan oleh presiden Jokowi pun tak lepas dari campur tangan Megawati. Kedekatan Mega dengan Riamizat merupakan kelanjutan dari hubungan orang tua mereka. Majen Musanif Riyakudu, ayah Riamizat adalah Jenderal Loyalis Bung Karno. Di saat para Jenderal Angkatan Darat memusuhi presiden Soekarno, Musanif Riyakudu justru sebaliknya. Ia membela Bung Karno habis-habisan. Sejak pensiun, Riamizat pernah memutuskan untuk golput. Ia baru menggunakan hak pilihnya di tahun 2014. Ketika itu Riamizat mendukung pasangan Jokowi JK yang diusung PDIP. Alasannya memilih Jokowi JK berdasarkan petunjuk yang didapat setelah sholat istikoroh. Hati saya ke Jokowi JK. Dan orang Islam kan istikoroh. Hasil istikoroh saya kesana, jelas Riamizat. Di Pilpres 2019, Riamizat kembali mendukung paslon yang diusung PDIP, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin. Saya jelas pilih Pak Jokowi. Saya anak buahnya, menterinya, pembantunya, kata Riamizat. Kalau saya tidak pilih beliau, artinya saya pengkhianat. Pengkhianat itu hukumannya satu, tembak mati. Iya dong, harus gentleman. Semua harus begitu, tegas Riamizat. Lalu, di Pilpres 2024, Riamizat berbeda jalan dengan Megawati. Ia tidak mendukung ganjar Mahfud, malah memilih Anis Muhaimin. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai penyebab Riamizat tidak satu barisan dengan Mega di Pilpres 2024. Namun, jika kita melihat secara jeli, kemungkinan faktor Mahfud MD yang membuat Riamizat berbeda kubu dengan Megawati. Mahfud adalah orang yang getol menyuarakan korupsi pengelolaan satelit di Kemenhan tahun 2015, yang saat itu Riamizat adalah menterinya. Pernyataan-pernyataan Mahfud dianggap menyudutkan Riamizat sebagai Menhan saat itu. Riamizat pun membalas pernyataan Mahfud bahwa proyek pengelolaan satelit itu atas perintah Presiden Jokowi. Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan slot orbit 123BT, saya lakukan dan berhasil. Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara. Tegas Riamizat menjawab tuduhan Mahfud MD.